Setelah selama kurang lebih lima tahun masa pembangunan, Masjid Agung Nur Alanur Kabupaten Mandailing Natal akhirnya diresmikan Bupati H. Amru Daulai S.H. didampingi seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkap Madina, Kamis, 26.08, malam usai Salat Tarawih bersama. Peresmian masjid yang terletak di Desa Parbangunan Aek Godang, Kecamatan Panyabungan ini dihadiri ribuan warga. Data diperoleh Metro dari Pemkap Madina melalui kepala bagian Humasi, M. Taufik Lubis S.H., Jumat, 27.08, menyebutkan Setelah selama kurang lebih lima tahun masa pembangunan, Masjid Agung Nur Alanur Kabupaten Mandailing Natal Akhirnya diresmikan Bupati H. Amru Daulai S.H. didampingi seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkap Madina, Kamis, 26.08, malam usai Salat Tarawih bersama. Peresmian masjid yang terletak di Desa Parbangunan Aek Godang, Kecamatan Panyabungan ini dihadiri ribuan warga. Data diperoleh Metro dari Pemkap Madina melalui kepala bagian Humasi, M. Taufik Lubis S.H., Jumat, 27.08, menyebutkan Peresmian Masjid Agung yang berada di pinggir bendungan Aek Batang Gadis dan B Seberangan dengan rumah dinas Bupati Madina itu dilakukan mengingat hampir rampungnya pembangunan Masjid Kebanggaan Masyarakat dan Pemkap Madina tersebut. Proses pembangunan Masjid Agung itu bertahap selama 5 tahun, anggaran dana yang telah dihabiskan untuk pembangunannya lebih dari 38 miliar rupiah, meskipun dana itu belum juga menyelesaikan secara sempurna pembangunannya. Taufik menyebutkan, pembangunan Masjid Nur Al-Anur digagas Bupati Madina H. Amru Daulai S.H. pada tahun 2003 atau masa periode pertama kepemimpinannya sebagai Bupati Madina. Dari analisa yang dilakukan, letak atau lokasi di sepanjang aliran sungai ini sangat strategis untuk mendirikan masjid, tepatnya di sekitar bendungan Batang Gadis Aek Godang yang juga merupakan salah satu objek wisata di Panyabungan. Ada pun kontrak pembangunan sebagai konsultan perencanaan dilaksanakan oleh PT. Birano Acamat Nukman di Bandung. Sedangkan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh PT. Waskita Karya. Selanjutnya tahapan pendanaan pembangunan Masjid Agung ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni tahap pertama dengan program pematangan lahan pada tahun 2005 hingga 2007. Untuk tahap kedua dengan program pembangunan masjid sejak tahun 2007 hingga tahun 2010. Sedangkan tahap berikutnya yang saat ini direncanakan adalah tahap pembangunan landscape, bangunan penunjang, dan penyempurnaan masjid yang direncanakan akan dikerjakan tahun 2010 hingga 2012. Sesuai data yang ada, pendanaan ini ada beberapa tahap, yakni untuk anggaran tahun 2008 biaya yang dikeluarkan dari APBD sebesar Rp13.475.000.000, dan sudah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk tahap kedua tahun 2009 dengan anggaran Rp17.169.941.000, sudah selesai dikerjakan, ujar Taufik saat ditemui di ruang kerjanya. Untuk tahap berikutnya tahun anggaran 2010 yang memiliki dua nilai, yakni untuk nilai pertama sebesar Rp2 miliar dan telah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk nilai ke-26 miliar rupiah pada saat ini sedang persiapan pelaksanaan. Dari data yang disebutkan Taufik, pembangunan Masjid Agung tersebut masih belum sempurna atau masih butuh biaya untuk dua kali anggaran lagi, yakni untuk tahap berikutnya sebagaimana yang telah direncanakan Pemkap Madinah. Tahun anggaran 2011 untuk pembangunan tahap penyempurnaan Masjid Agung direncanakan dananya sebesar Rp10 miliar, dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp8 miliar Rp33 juta 108 ribu. Kita berharap pada dua tahapan ini Bupati Madinah berikutnya menyambut baik rencana pembangunan atau penyempurnaan Masjid Agung supaya pembangunannya pada tahap sempurna. Dan total biaya yang sudah dikeluarkan hingga saat ini sebesar Rp38 miliar 644 juta 941 ribu, ungkapnya. Sedangkan kalau dijumlahkan dengan dana yang direncanakan untuk pembangunan Masjid hingga tahun anggaran 2011 dan tahun 2012, maka total dana keseluruhan untuk pembangunan Masjid hingga sempurna akan berjumlah Rp56 miliar Rp678 juta 49 ribu, tambahnya. Ada pun luas lahan dan bangunan Masjid Agung Nur Al-Anur, dengan rincian yakni luas bangunan seluruh lantai seluas 4172 M2, luasa lahan secara keseluruhan seluas 21197 M2, sedangkan kapasitas jamaah di dalam gedung ruang salat utama berada di lantai 2 sebanyak 1675 orang jamaah. Untuk ruang salat mezanin di lantai 3 sebanyak 575 orang, jumlah kapasitas tampungnya sebanyak 2250 orang. Untuk komponen-komponen bagian bangunan, lanjut kabak humasi, memiliki banyak komponen. Dengan rincian lantai 1 yakni tempat ruang serba guna atau fasilitas umum, tempat yang terdiri dari dua jenis, ruang peralatan sound system, menara utama dengan ketinggian Quran lebih 60 meter, sedangkan menara sayap setinggi 18 meter. Sedangkan komponen yang ada di lantai 2 yakni terdiri dari ruang salat utama, ruang pengurus masjid, ruang peralatan sound system. Untuk lantai 3 terdiri dari ruang salat tambahan, ruang pengurus masjid, rangka atap baja berat. Sedangkan bangunan sebelah timur berada di luar masjid, terdiri dari bangunan perumahan dan guest hall, bangunan asrama putra dan putri, bangunan powerhouse dan bangunan selasar, bangunan balai sidang dan perpustakaan, bangunan kampus, balai pengobatan, bangunan taman kanak-kanak Al-Quran, dan lain-lain tuturnya. Dalam hal ini, sambung taufik, Bupati Madinah Haamru Dulai mengimbau kepada seluruh masyarakat Madinah untuk sama-sama turut memakmurkan Masjid Agung Nur Al-Anur yang telah dicanangkan selama bertahun-tahun. Karena menurut Bupati Madinah, masjid meskipun dengan kondisi yang sangat megah dan bagus namun bukanlah hanya keindahan dalam pandangan semata, tapi dengan kondisi fisik itu warga Madinah menyesuaikannya dengan menggunakannya sebagai sarana beribadah baik amalan wajib maupun yang sunah. Kondisi Fahamru Kondisi Fahamru Kondisi Fahamru Kondisi Fahamru Kondisi Fahamru Kondisi Fahamru